yo Halo guys kembali bersama aku Fadhil di channel Fadhil Ismana dan di video kali ini kita akan membahas sebuah update-an terbaru yang terkeren ya yaitu Minecraft Duel update Sekarang sudah ditambahkan di Minecraft Java Edition ya di versi snapshotnya 22w11a ya guys Oke akhirnya Minecraft Duel update di snapshot kali ini ditambahkan juga di Minecraft Java Edition ya setelah kita tunggu-tunggu setelah Minecraft 18.2 Mojang mengeluarkan snapshot barunya di minggu ini ya Oke jadi sebelum dimulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like dan share juga oke Mari kita lihat apa aja sih yang baru di Minecraft snapshot 22w11a di Duel update kali ini oke nah oke kita sudah kembali ke tampilan depan jadi di update kali ini ada fitur baru disini katanya disini ada yang nambahkan edit the deep dark biome edit frog and tadpoles edit mangrove blocks edit mud and mud brick blocks edit skull and skull seeker and skull catalyst block edit 3d direction audio option Oke jadi di update kali ini ada sebuah update-an dari di beta-beta sebelumnya ya di update-an Minecraft beta itu ditambahkan juga di Minecraft Java sekarang Oke jadi yang pertama disini deep dark ya dig into the deep for underground to uncover the darkness biome in Minecraft the deep dark dimly light and airy the deep dark is sure to strike fear into the hearts of even the most brave player the floor of the deep dark is covered in skull no mobs found in deep dark Oke jadi sekarang kita pergi ke biome deep dark di bawah tanah ya Nah di sini tapi agak susah carinya jadi kita coba slash locket biome aja deep dark nah ini dia deep dark sekarang kita tp saja Oke tunggu dulu dia masih loading ya jadi lagi cari-cari dulu di mana biome di bedaknya berada jadi kita tunggu dulu ya sampai Oke kita disini sudah sampai ke biome di bedarknya jadi sekarang kita coba efek night vision dulu ya supaya tak bisa ngeliat dengan jelas gitu Bang oke nah ini dia kita sudah sampai ke biome di bedarknya ya Nah di sini dia biome di bedarknya Oke jadi eh di di Minecraft java edition ini biome di bedarknya itu dengan sudah full turut tertutup dengan si para skak blog ini ya seperti itu gini Nah tuh jadi dia beralaskan dengan skak dan menutupi semua goa-goa di sini ya seperti itu dan juga sih ada beberapa skak katalis dan skak sensor ya sini untuk skak shaker itu enggak ada itu masih belum ditambahkan mungkin ya di dalam biome deep dark ini karena apa belum ada tempat itunya apa namanya ya responan dari warden ya untuk memanggil warden jadi kalau kita cari di sini warden itu bahkan nggak ada spawn eggnya ya ini nggak ada spawn eggnya si warden apalagi skak shaker ditoloh di sini jadi ini hanyalah sebuah biome nya dulu yang full dengan skak-skak di sini ya seperti itu jadi untuk skak-skak di ancient cities itu belum ada ditambahkan juga di dalam snapshot kali ini di snapshot yang akan mendatang ya jadi sini sudah di cover dengan beberapa blok skak-skak fans juga ya seperti tugasnya Nah jadi di biasanya ada skak shaker jadi skill shaker juga ditambahkan di dalam Minecraft kali ini ya di dalam Minecraft kali ini skak-skak woi woi cuman skak koin dia oke ini skak-skak shaker ya jadi skak-skak shaker ditambahkan di Minecraft Java Edition setelah di beta ya setelah kita lihat apakah dia bakal bunyi oke oke di dalam shaker ini di snapshot kali ini belum ada fungsinya fungsinya masih hanya sebuah blok biasa cuman ada animasinya gitu gitu aja cuma ada bloknya gitu doang tapi belum ada fungsinya kayak efek darkness gitu ya nggak ada dan nggak ada bunyi getaran juga yang kayak fuh gitu ya nggak ada jadi cuman hanya blok yang ditambahkan saja belum ada fungsinya ya gitu belum ada fungsinya untuk memang di luar dead oke jadi seperti itu untuk deep dark oke sekarang kita coba keluar kita coba keluar dulu kita ke atas nah selanjutnya disini katanya frogs ya frog can jump frog can swim frog can walk on land frogs can croc frog can eat small slime causing a small block to drop frog can eat small frog varian drop especially frog like block three frog like blocks are added like source block ya jadi katanya sini ditambahkan juga frog ya bisa ada frog dan telurnya juga frog spawn dan juga disana ada okre frog like ada fur dan frog like ada first lens frog like oke jadi ini kan di bayam Sepana atau di bayam apa gitu kataknya tuh di bayam tropis gitu kan dia bakal tropis atau subtropis gitu kan oke dia bakal kataknya ini spawn sesuai variannya ya misalnya di Sepana ini tropis atau subtropis dia bakal jadi putih gini kataknya ya nah tuh putih ya putih oke jadi ya sudah dengar sih ada efek suaranya sudah ada suara krok-kroknya ya dan animasinya bagus loncatannya juga bagus dan jalannya mantap juga sudah ada walk on nya bisa jalan di di air dan di darat juga ya guys ya oke ini kita cari dulu eh air atau plans gitu kan nah ini sudah biome plans ya kan isi ada air nih nah nih nah dia bisa berenang nah kalau di beda-beda biome kayak seperti seperti di biome plans gini kataknya akan berbau jadi warna orange seperti ini ya Nah tuh nah tuh beda dengan yang di atas sana tadi biome beda oke dan kalau di atas pegunungan kataknya itu akan berwarna hijau tapi bukan beberapa gunungan itu ya tapi di pegunungan yang ada saljunya gitu ya seperti itu jadi kita coba ke misalnya ke pocket biome frozen misalnya frozen pigs ya kita tepe aja supaya kita ngeliat dulu ya mengulang dari beta-beta sebelumnya Nah oke kita sudah sampai di frozen pigs sekarang kita coba spawn satu kataknya top rocknya ya bem nah dia bakal jadi hijau seperti ini ya guys ya Nah tuh dia bakal seperti itu dan berbaca macam juga jenisnya jadi ada hijau di hijau ini ada di biome es variannya dan di yang orang itu ada di biome plans dan yang ketiga di savana atau di dessert gitu kan warna putih seperti itu ya oke jadi makanan frog ini yaitu slime kecil ya slime yang small slime dan slime ball juga gitu kan jadi dia bisa memakan juga nah ini misalnya ya ini bisa kita makan nih nah ini pokoknya kita cari yang kecil nah itu dia bakal makan oke dem oke dia bakal apa kurang kecil ya oke nah itu dimakannya nah itu dia bakal setelah dimakan dia bakal muncul slime ball gitu kan seperti itu nah seperti ini juga oke ini time set day dulu time set day nah seperti itu oke ini agak ngelag dikit kita mungkin matiin dulu nah seperti itu jadi eh selain slime slime yang kecil makanannya juga bisa dengan slime ball dan kita bisa breeding seperti ini dan klik kanan klik kanan dan bakal kayak gini dia bakal turun akan mencari air dan bakal eh keluar si frog spawn ini ya frog spawn tapi bukan frog spawn sih tapi frog egg eh frog spawn what's frog frog spawn selesai frog egg ya salah mudah ini salah ketik ya seperti itu jadi kalau setelah di sini kalau setelah dia di breeding dia bakal keluarkan ini nah bakal keluarkan telur-telurnya dan itu juga akan menjadi sebuah brudu atau tadpulse ya di sini ada tadpulse dan bucket of tadpulse seperti ini dan dia bakal keluar seperti ini nah ini nah tuh ini dari itunya dari tadpulse nya ya bentukannya sama seperti itu juga oke hanya beberapa pixel dan dua pixel di kepala nya gitu kan oke jadi kalau nya tadpulse ini di darat dia bakal loncat loncat dan dia akan mati ya sama kayak seperti ikan di loncat loncat dan beberapa lama dia akan mati gitu kan seperti itu dan juga eh kodok ini eh ini dia bisa juga memakan eh magma cube yang kecil sama juga sama kayak slime ini juga yang tadi yang biasa tapi bedanya ini cube dan di dari magma small magma cube ini dia bakal menjatuhkan sebuah blok baru untuk pencahayaan yang bernama orge frog like first lesson habis itu itu ferdan dan gitu ya ada tiga blok yang hijau yang pink nya atau ungu gitu sama yang kuning jadi sekarang kita buktikan disini nah ini ada yang kecil pem pem makan 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 boleh makan itu itu nah oke jadi seperti itu jadi kalau nya kataknya ini makan magma cube di sesuai biome nya misalnya kataknya warna yang oranye dimakan lah si magma cube ini dan akan jatuhkan blok si siapa ini namanya orge ya orge frog like gitu seperti itu seperti itu dia bakal jatuhkan juga setelah kita di atas pegunungan yang hijau yang mungkin akan jatuhkan first lens ya kalau masalah ya oke jadi kita coba sponsorin lagi yang kecil oke oke coba lagi nah ini kita makan kita lihat kita lihat ya oke oke kita lihat kita ambil dulu aja nah oke dia bakal menjatuhkan ferdan ya ferdan berarti yang hijau ferdan yang orang itu adalah orge dan yang hijau eh yang hijau berarti yang putih itu akan jatuhkan first lesson frog like seperti itu oke jadi ketiga blok ini dia bakal menerangi saat kita malam hari ya jadi bisa guna juga untuk pencahayaan di rumah gitu kita efek efek make vision clear bam nah kalau hijau seperti ini tuh nah kalau dari bunyi-bunyinya segini tapi kalau nya dari torohan blok ini kayak gini tuh gitu jadi lumayan terang lah ya oke dan kalinya ini yang ferdan yang tadi orge jadi dilihat bam oke dikira bakal beda warnanya ya kalau nya orge warnanya kuning dan hijau dan hijau juga dan saya ada first lens itu namanya first lens frog like gitu kan warnanya gini tuh ya seperti itu jadi sudah kita untuk membahas frognya sekarang tadpuls ya tadpuls ya tadi sudah sama juga tadpuls can swim in water tadpuls on land jump around like fishes on land and eventually this tadpuls that ground up tours into a frog tadpuls grow into a different type of frog visit of the biome why the are born in cold temperate war tadpuls can be caught in bucket oke jadi tadpuls juga bisa kita ambil di bucket ya seperti di tangan aku ini sebelah sini bisa diambil juga tadpuls nya di dalam bucket dan setelah katak setelah tadpuls nya ini spawn dan dia bakal tumbuh jadi katak yang seperti itu yang hijau itu misalnya kita taruh di biome S dan kita taruh tadpuls nya dia bakal jadi besar berwarna hijau jadi dia menyesuaikan biome nya juga untuk dia berubah warnanya gitu menyesuaikan warna dari biome nya jadi kalau ini kita spawn dan bakal tumbuh besar akan jadi hijau jadi sama dengan 3 biome itu dan 3 katak gitu juga oke oke selanjutnya disini ya disini moja menambahkan yang taktiker juga ada mangrove wood blocks oke mangrove wood blocks added a new type of wood mangrove mangrove biomes plus mangrove trees are coming in a later snapshot kata moja disini menambahkan beberapa tipe kayu mangrove gitu kan dan mangrove biome mangrove tree akan muncul di snapshot akan mendatang ya ya ada snapshot yang akan mendatang seperti itu ya jadi untuk di snapshot kali ini adalah sebuah beberapa kelompok dari mangrove wood gitu kan jadi kita ambil mangrove nah kalau kita ketik mangrove disini ada beberapa kayu ya disini ada mangrove log ada mangrove roots ada muddy mangrove roots ada striped mangrove wood striped mangrove wood bedanya apa oh ini mangrove log dan ini wood ya disini ada mangrove wood ada mangrove leaves habis itu apa lagi sih ada mangrove frog pagul seperti ini dan ada mangrove door dan ini juga ada juga seperti itu dan trapdoor nya juga ada nah seponnya semua dari bermacam-macam ini juga ada ya sini kita coba cari dienakan aja dimana ya mungkin di sini aja nih ya di sini lumayan nah disini agak luas nah ini walaupun nggak terlalu luas juga nah oke di sini pas lah ya nah disini ada mangrove log jadi mangrove log ini kayunya lebih kemerahan gitu atasnya dan mungkin sampingannya ini seperti jungle ya tapi lebih tua dikit seperti itu dan ini ada muddy mangrove roots muddy mangrove roots ini apa ya muddy oh ini mungkin eh oh ini mungkin dari mangrove roots kayak gini juga ya jadi mungkin yang sudah tercampur dengan lumpur ya atau mud gitu kan mud seperti itu sudah tercampur dengan mud gitu kan di sini ada striped mangrove blocknya juga dari sini ya striped mangrove woodnya mangrove wood disini ada mangrove lipsnya juga seperti itu pintunya juga disini ada oke yang trapdoor nya gini tuh trapdoor nya gitu ya jadi keren tuh kayak pintu mewah-mewah gitu ya pintunya tuh nah ini kalau untuk daunnya seperti ini nah ini dari daun-daun biasa agak beda tekstur daunnya ini yang lebih besar lebih panjang gitu daunnya daripada daunnya daun oak lips kayak gini dengan mangrove lips kayak gini ya oke dan ini kalau roots roots ini akar ya jadi akarnya tuh mungkin di pohonnya tuh bakal seperti ini jalan seperti itu ya seperti itu dan kita lihat lagi eh beberapa bloknya lagi ini disini ada fans nya juga style button pleasure plate eh ini apa namanya fans gate sama ini mangrove sign juga ya seperti itu disini kita kita ambil dulu disini ada beberapa fans gitu fans gate boot juga sign nah kalau sign gini warnanya kayak lebih merah-merah gitu ya ya button juga dan pleasure plate juga mana tadi pleasure plate nah ini dia pleasure plate BEM nah seperti itu jadi inilah beberapa macam dari biome dari biome mangrove gitu kan beberapa tipe kayu yang baru yang akan mendatang nanti di mangrove biomes di snapshot berikutnya entah 22w12a gitu kan dan ini ada fungsinya di mangrove propagul gini sekarang kita ambil namanya bone meal ya jadi ini di mana nih mangrove leaf ini dia bisa tumbuh tumbuhnya itu apa tumbuhnya itu adalah mangrove propagul ya atau bisa dibilang mungkin bibit dari si mangrove itu dia bakal menjelar ke bawah menggantung ke bawah kita lihat jadi kita bone meal aja daunnya ya ini daun kalau daun biasa nggak bisa di klik nih kalau kita klik kanan ke mangrove leaf ini bakal muncul seperti ini nah ada sebuah akar yuk ada sebuah akar dan dia bakal tumbuh seperti ini nah gitu sampai dia akan munculkan mangrove propagulasi ini ya sebelahnya juga bisa nah ini kita BEM tuh ini dari akarnya terus tumbuh lagi BEM eh BEM nah gitu BEM 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 sampai dia besar seperti itu oke jadi dia bibitnya ini ini menggantung dari atas daun mangrove leaf ini ya menggantung itu akarnya dan itu mungkin jatuh dan bakal menumbuhkan juga gitu kan nah jadi ini juga di kreative kita bisa ambil dengan tangan biasa aja dan itu bakal menjatuhkan mangrove propagul kita ambil gini aja jadi kita bisa buat farm kayu dari mangrove wood ini hanya menggunakan bone meal unnoted bone meal gitu kan atau yang lainnya gitu Anda menggunakan mangrove leaf gini oke nah dia bakal tumbuh seperti itu sampai dia besar gitu kan ya gitu jadi gunanya ini untuk menubuhkan si mangrove propagul dan di Minecraft Minecraft social mangrove propagulasi ini kita bisa tumbuhkan bisa kita tumbuhkan tapi untuk sementara di snapshot kali ini dia masih menggunakan pohon-pohon biasanya seperti oak wood seperti ini jadi kalau kita klik kanan BEM BEM nah dia masih pakai pohon yang biasa pakai pohon tipe pohon oak wood bukan bukan oak wood yang mangrove yang pohon gitu kan tapi yang masih yang oak wood biasa jadi untuk pohonnya itu bakal di snapshot minggu depan juga beserta mangrove biome jadi kita bisa sama-sama ngelihat gitu kan jadi daunnya itu bakal seperti ini pokoknya dia lebih tinggi lagi berakar dibawahnya dan sini ada akarnya si rootsnya seperti itu dan disini di bawahnya ini yang seperti ini madi madi mangrove roots ini adalah yang akar yang sudah terendam dengan mud oke jadi kita dari tadi membahas mud disini ada tambahan blok baru lagi yaitu mud ya disini ada madi mangrove roots yang tadi disitu ada mud brick slab disitu ada packet mud disitu ada mud bricks besu mud brick stairs sama wall ya jadi seperti ini ada bermacam-macam mud brick ya gitu jadi uh keren juga bunyinya ya kita dengarkan waduh jadi kayak bata asli gitu ya waduh keren ini kalau hanya packet wood ya ini mungkin semennya ya atau bisa dibilang bahan dari membuat brick gini BEM udah udah jadi kayak apa gitu kan tuh wih keren kalau ini slab ya Oh kalau slabnya bunyinya biasa ya ini kayaknya lupa ganti deh kalau ini tadi kan gitu star gitu bunyinya ya dah disini adalah madnya itu adalah lumpur lumpur gitu kan Nah jadi eh mat ini simet ini dia bakal ada di Minecraft di Minecraft biome mangrove ya gitu dibawah-bawahnya gitu dibawahnya dia bakal menutupin tanah-tanahnya gitu jadi kalau bunyinya seperti ini oke jadi kayak lumpur gitu kalau kita jalan ya jadi mat itu adalah lumpur jadi dia bakal ngecover seperti ini nah gitu jadi jalannya ini kayak lambat ya jadi sama kayak solsen juga oke sekarang kita coba bandingkan oke oke lumayan lah oke lumayan lah tapi agak suka sama si solsen tapi solsen lebih lambat lagi ya kita coba bandingkan dulu solsen nggak sama coba dinamanya solsoil gitu kan nih kita bandingkan bandingkan sini solsen begini kayak gitu solsen kita jalan seperti ini kalau solsen agak lambat kalau ini ya lumayan tapi ini agak setengah-setengahnya dari solsen gitu kan seperti itu oke tapi ada lebih bagusnya ini kita mendapatkan matblok ini tanpa keman roff biomes itu bisa dengan menggunakan air dan der ya jadi sini caranya ini adalah kita gunakan dirt biasa terus water bottle ya misalnya seperti ini kita torol di sini satu dirt ya ini kan dirtnya tanah jika kita kasih air kalau di dunia nyata itu dia bakal jadi lumpur sama halnya juga dengan di Minecraft kalau kita kasih air dia bakal jadi mat atau lumpur kita klik kanan saja BAM Widi jadi lumpur oke jadi lumpur dia ya kita coba lagi nah ini saya kasih ini lagi BAM 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 oke seperti itu dan di sini eh juga gimana ya cara crafting nya si si siapa nih paket mat paket mat itu pakai apa ya oke nah ini dia ada penjelasannya ya disini jadi mangrove log mangrove log maksudnya and striped mangrove wood and striped mangrove wood mangrove roots and muddy mangrove roots mangrove wood button pressure plate door trap door sign slide fence key fence gate and stairs mangrove lips and propagol mangrove propagol is a sapling that grows from the bottom of mangrove lips bone milling mangrove leaves will cause a new propagol to start growing when you eat propagol grow throughout 4 stage ada 4 stage and ground can be accelerated by bone milling you can break off a fully ground propagol and plant it like a sapling for now it will grow in a oak tree but will of course grow into a mangrove tree when that is that mud mud is block a block that will generate in the upcoming mangrove biome we're working on mud in that is sink down a bit like soul sand but with hot to slow down mud can be created by using a water bottle on dirt by hand or with a dispenser packet mat can be crafted from mud oke jadi katanya disini kita mendapatkan paket mat itu dengan crafting dari si mat ini ya gitu dan juga mat ini kita bisa kasih water bottle ke dirt tadi ya dan bisa juga pakai dengan tangan dan juga bisa pakai dispenser jadi kita bisa dapatkan paket mat ini dengan crafting si mangrove mana tadi mangrove ini ya mat si mat ini tadi sekarang kita coba ambil crafting sekarang kita coba lihat dulu gimana gitu kan caranya oke sekarang kita lihat oh oh ternyata craftingnya membutuhkan mat dan satu width jadilah paket mat oh jadi seperti itu ya craftingnya gitu kalau ini dari paket mat sama juga sama halnya seperti yang kita lihat sebelumnya mat bricks mat bricks are a building blocks that can be crafted from paket mat mat bricks can be crafted into atau mat brick stairs walls and sleds using a crafting table or stone cutter nah kalau skulk ini katanya tuh ada kelapaan ya tadi di biome deep dark itu nggak ada bisa mob spawn ya nggak bisa selain si warden nanti bukan jadi skulk frame blocks gitu kan dan bermacam-macamnya ya ya kita sama aja sih bahasannya sama aja nah disini skulk katalis oke skulk katalis gitu apakah ada fungsinya juga kita lihat dulu ya misalnya ko 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 kita buktikan dulu apakah berfungsi oke sudah berfungsi ya ternyata si katalis ini sudah berfungsi tinggal striker aja yang belum dan mungkin segini aja kita pembahasannya ya tentang Minecraft world update snapshot 22w 11 aja oke oke guys mungkin saya gede dulu ya kita nge-showcast Minecraft snapshot world update 22w 11 aja guys ya dan untuk di beta kayaknya sini ada yang baru juga ya katanya kalau nggak salah situ ada masalah god horn dan juga chopper god horn gitu kan kayak mungkin nanti kita bahas juga si betanya di sana beta 1.18.30.26 kalau nggak salah ya dan tunggu juga untuk Minecraft snapshot world update berikutnya mangrove biomes dan deep dark atau ancient cities dan warden juga di Minecraft kali ini oke dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax